Intro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima kirap pataka Jerbasuki Mawobeo dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-79 yang sebelumnya dikirap dari Ngawi. Kirap tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat membangun Jawa Timur lebih makmur, sejahtera, damai dan bermartabat serta bersama-sama menjaga pelaksanaan Pilkada Serendak 2024 yang kondusif. Kirap pataka atau pasukan pembawa tanda kebesaran Jerbasuki Mawobeo tiba di Kabupaten Bojonegoro pada Senin pagi. Rombongan disambut langsung oleh pelaksanaan harian Sekda Bojonegoro Joko Lukito di Pendopo Malawopati Pemkap Bojonegoro. Sebelum tiba di Bojonegoro, rombongan kirap pataka Jerbasuki Mawobeo sebelumnya dikirap dari Kabupaten Ngawi dan berhenti di beberapa titik yakni di Balai Desa Banjarasari, di Pendopo Kecamatan Kota Bojonegoro dan kemudian diserahkan di Pendopo Malawopati. Kirap pataka dalam rangka menyambut hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-79 tersebut diarak keliling ke-38 Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur selama 18 hari mulai tanggal 24 September 2024 lalu. Rute awal dimulai dari Kantor Sekretarian Daerah Provinsi Jawa Timur yang diberangkatkan secara langsung oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobi Sumiarsono, selanjutnya menuju ke Kabupaten Mojekerto dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2024 di Kota Surabaya. Dalam kirap pataka tersebut rombongan membawa Bendera Merah Putih, Lambang Jawa Timur, Jerbasuki, Mawobeo, Bendera Lambang Satwa PP, Prajawi Bawah dan Lambang Bendera Perlindungan Masyarakat. Selain itu membawa Bendera Lambang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yuda Bramajaya serta Lambang Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur serta Bendera KPU dan Bawaslu. Kirap pataka Jerbasuki Mawobeo mengusung tema Siaga Pilkada Damai atau Sipadam, Jawa Timur tahun 2024. Sebelum serah terima pataka kepada PLH Sekretaris Daerah Bojonegoro terlebih dahulu dilaksanakan prosesi upacara dalam rangka hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut pelaksana harian Sekretaris Daerah Bojonegoro Joko Lukito bertindak sebagai inspektur upacara dan selanjutnya membacakan Ripta Prasasti. PLH Sekretaris Daerah Joko Lukito menyampaikan Kirap Jerbasuki Mawobeo diharapkan dapat meningkatkan jiwa semangat untuk membangun Jawa Timur yang lebih makmur, sejahtera, damai, dan bermartabat. Selain itu juga untuk menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur agar bisa berjalan dengan damai dan kondusif. Dan rangka Kirap Pataka, Jawa Timur, yaitu kaitan rangkaian dari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-79. Jadi beberapa yang lalu, ini sehari ke-15 sudah salah. Jadi sudah dilakukan perjalanan dari Surabaya, terus bermutar, kemarin di Ngawi, sekarang Bojonegoro, nanti Bojonegoro akan mengirimkan ke Tuban. Dan nanti selat Tuban juga akan di Kirap ke Lamongan. Harapan tersendiri, Pak, mungkin? Dengan adanya Kirap ini tentu meningkatkan jiwa semangat untuk membangun Jawa Timur yang lebih makmur, sejahtera, damai, bermartabat, dan juga untuk menjaga agar Pilkada di Jawa Timur bisa berjalan dengan damai dan kondusif tentunya. Penyerahan Pataka Jerbasuki Mawobeo ditandai dengan penyerahan bendera dari Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Tuban kepada PJ Bupati Bojonegoro Adrianto. Kemudian oleh PJ Bupati Bojonegoro diserahkan kepada Kepala Satpol PP Bojonegoro. Setelah dari Kabupaten Bojonegoro, Kirap Pataka Jerbasuki Mawobeo akan kembali di Kirap menuju ke Kabupaten Tuban. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro